Bagaimana ajaibnya kasih Tuhan kita lihat lagi pada part yang ketiga yaitu intimasi with God Kalau kita melihat dari gambar ini kita akan melihat bagaimana persekutuan yang indah yang terjalin di Taman Eden Ketika Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan seluruh alamnya Kemudian Tuhan juga bisa berjalan-jalan di dalam Taman itu untuk berbicara dan bersekutu dengan Adam Ini adalah intimasi yang Tuhan inginkan Tetapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan daripada buah yang terlarak Dikatakan tetapi Tuhan alam membangil manusia itu dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau? Artinya apa? Ada sesuatu kepedulian Allah, keinginan Allah kembali untuk terus berintimasi dengan manusia Dan dia mencari manusia Tetapi apa yang terjadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama dengan mereka dalam intimasi yang intim dengan mereka Kalau kita melihat dari gambar ini adalah mengenai seorang gembala yang punya 100 ekor gembala Dia tinggalkan yang 100 di padang rumput Tetapi dia pergi mencari hanya satu domba yang hilang Dan dia mendapatkan domba Anda mengingat ketika Tuhan Yesus mengobrak abrik tempat baik Allah yang dipakai untuk berjualan Kenapa hal itu dia lakukan? Kesaksian daripada Yohanes dikatakan bahwa Maka teringatlah murid-muridnya Bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghaluskan hal Artinya apa? Rumah Tuhan itu adalah tempat intimasi manusia dengan Allah Baik Allah Dan Tuhan tidak ingin dikacaukan dengan bermacam-macam penyamun, berjualan dan sebagainya di rumah Tuhan Karena dia sangat-sangat inginkan anak-anaknya, umatnya datang dan bersekutu dengan dia dalam intimasi yang erat dengan dia Itu Tuhan kita Bagaimana dia ingin keintima dengan kita Walaupun kita sudah jatuh Dia datang untuk memperbaiki supaya terjadi intimasi dengan dia Kita sudah mendapat tiga hal Yaitu yang ketiga mengenai intimasi Tuhan inginkan intimasi dengan dia Kita akan masuk pada bagian atau part yang keempat Yaitu mengenai jalan cinta kasihnya yang dahsyat dari luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya